Hai semua, mari kita berbincang-bincang ringan tentang apa saja di sekitar kita bersama saya. Saya yakin kalau kita semua sudah sangat kenal dengan barang ini. Inilah yang akan kita bincangkan ya guys, yaitu minuman tradisional khas Indonesia. Kita semua pasti sering sekali menyaksikan benda ini bukan? Bahkan di antara kita ada yang sering membuatnya atau mengkonsumsinya dan bahkan menjual belikan. Benda ini sekarang masih tetap bisa kita jumpai dan kita nikmati di mana-mana loh guys. Masih banyak yang membuat dan memperdagangkan barang ini. Apa saja ya guys jenis-jenis minuman tradisional khas Indonesia itu? Berikut adalah minuman tradisional khas Indonesia yang sudah terkenal dari zaman daun. Yang pertama cindol. Cindol merupakan minuman khas Indonesia khususnya di Jawa. Dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Sedangkan di Minang minuman ini disebut tebak. Cindol dibuat dari tepung beras yang disajikan dengan es gosrok atau es parut serta dibungkui gula jawa atau gula merah cair dan santan. Rasa minuman ini manis dan kuri loh guys. Di Jawa Barat minuman ini dikenal dengan nama es cindol. Sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal dengan nama daun. Sekarang jenis minuman tradisional yang kedua ya guys. Yaitu bir pletok. Konon ceritanya ya guys. Muncul istilah bir pletok ini adalah upaya masyarakat Betawi dalam membuat budaya tandingan penjajah Belanda pada zaman dulu yang sering sekali mengadakan vista besar dengan minuman bir sebagai minuman utama. Karena kebiasaan minum bir yang dalam acaraan Islam haram sehingga mengkhawatirkan akan ditiru oleh masyarakat Betawi. Maka terciptalah minuman khas tandingan yang halal tetapi tetap menggunakan nama bir yaitu bir pletok. Sekarang ini ya guys. Bir pletok adalah minuman penyegar yang dibuat dari campuran rempah-rempah. Antara lain jahe, daun pandang wangi, dan serai. Untuk pewarna agar lebih menarik, orang-orang biasanya menggunakan tambahan kayu secang. Kayu ini dapat memberikan warna merah bila diseduh dengan air panas. Walaupun nama minuman ini menggunakan kata bir guys, tetapi bir pletok tidak memabukkan. Dan bahkan dipercaya minuman ini berhasil untuk memperlancar peridaran darah. Selanjutnya jenis minuman tradisional yang ketiga ya guys yaitu bajikur. Bajikur adalah minuman hangat khas dari daerah Jawa Barat. Minuman ini dibuat dari bahan-bahan alami antara lain gula alen, santan, jahe, vanili, serta sedikit garam. Minuman ini cocok disajikan dalam keadaan panas. Selanjutnya guys, minuman tradisional keempat. Sekoteng Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Ini adalah minuman jahe yang biasa dihidankan panas. Bahan lain yang biasanya dicampur ke dalam minuman ini adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar cina, dan potongan roti. Yang kelima yaitu es teler. Es teler adalah minuman es berisi potongan buah albukat, kelapa muda, nangka matang, dan santan kelapa encel. Dengan pemanis berupa susu kental manis, dan sirup. Es yang dipakai bisa berupa es serut atau es batu. Variasi lain es teler berisi cinco, pulang kaling, dan pacar cina. Potongan buah apel, papaya, sawo, melon, roti, dan agar-agar. Hingga es teler menjadi sulit dibedakan dengan es campur. Yang keenam guys, limun sarsa parilla. Orang sering menyebutnya saparilla. Ini adalah minuman bersudah alami dari buah sarsa parilla. Minuman ini punya cerita atau sejarah yang panjang guys. Sarsa parilla adalah minuman limun yang berwarna ungu kecoklatan. Pada zaman dahulu, minuman ini adalah minuman favorit bangsawan di Kraton, Yogyakarta. Tetapi guys, karena sifatnya yang alami, limun sarsa parilla banyak ditinggalkan orang. Karena kalah pamor dengan minuman soda dari luar negeri. Minuman ini bisa dipakai untuk mengubati masuk angin serta dapat menghangatkan badan. Limun ini sekarang udah mulai aktif diproduksi lagi. Jadi kalau kita pengen coba minum limun sarsa parilla, gak perlu bingung-bingung. Yang ketujuh guys, minuman lahang. Lahang merupakan minuman khas Indonesia yang terbuat dari nira. Rasa manis dan segar adalah jiri dari minuman ini. Lahang diperoleh dari sadapan pohon aren. Yang disadap adalah bunga jantannya. Cara menyadapnya pun tidak sembarangan guys. Harus tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Karena bila terlambat menyadap, akan berubah menjadi cuka atau tua. Dan pohon dari bunga yang akan disadap, akan sangat baik bila sudah berusia 5 tahun. Yang kedelapan ya guys, es koyen. Adalah minuman khas Indonesia yang banyak dijumpai di Bandung, Jakarta, Situarjo, dan Surabaya. Bahan-bahan untuk es ini antara lain, Buah naga merah, Buah cempeda atau nangka, Buah alpukat, Buah kelapa muda, Buah nanas, Jagung rebus pipil, Dan es batu. Yang kesembilan ya guys, Wedang Rundi. Wedang Rundi merupakan minuman tradisional yang berasal dari Jawa guys. Wedang sendiri berarti minuman. Wedang Rundi adalah seduan air jahe yang berisi bola-bola yang disebut rundi. Biasanya disajikan dengan kacang yang sudah disangre. Minuman tradisional yang kesepuluh guys, Cemui. Cemui adalah minuman khas yang terkenal di Jawa Timur, Dari Ngawi sampai ke Diri. Wedang cemui merupakan minuman dengan bahan dasar santan yang diberi beberapa isian. Di antaranya roti tawar, Yang dipotong-potong, Kacang hijau, Kacang goreng, Dan taburan bawang goreng. Bisa pula ditambahkan ketan supaya lebih mengenyangkan. Nah, bagaimana guys? Anda pernah merasakan semua jenis minuman itu? Demikian obrolan kita tentang beberapa minuman tradisional khas Indonesia. Sebenarnya masih sangat banyak loh guys, Jenis-jenis minuman tradisional di Indonesia. Akan tetapi, karena saking banyaknya, Maka saya pilihkan yang sudah sangat terkenal saja. Sekian ya guys, Semoga obrolan ini bermanfaat.